Kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Ya Bapak, kami rindu untuk terus belajar merendahkan hati kami Supaya Engkau dari tempat yang maha tinggi, ketika Engkau menuangkan firmanmu, kami boleh menerima firman itu Tuhan tolong setiap kami di tempat ini, baik hambamu yang mendengarkan atau hambamu yang akan mengurekannya Biarlah Allah yang mengurapi kami semua, Tuhan campur tangan biarlah kuat kuasamu hadir di tengah-tengah kami Perfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini mari kita membuka bagian firman Tuhan Dari Lukas Pasal 24 Lukas Pasal 24 Kita akan membaca bagian Alkitab ini, bagian Alkitab ini cukup panjang maksud saya Ya kita membaca di ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-35 Ya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di bagian yang awal Lukas 24 ayat 19 sampai dengan yang ke-35 Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret Dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalibkannya Padahal kami dahulu mengharapkan Bahwa dialah yang datang Untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari Sejak semuanya itu terjadi Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami Telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta Mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan berita Bahwa telah kelihatan kepada mereka Malaikat-malaikat yang mengatakan Bahwa ia hidup Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu Dan mendapati bahwa memang benar Yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi dia tidak mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka Hai, kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya Segala sesuatu yang telah dikatakan Para nabi Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu Untuk masuk ke dalam kemuliaannya Lalu ia menjelaskan kepada mereka Apa yang tertulis tentang dia Tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab nabi-nabi Mereka mendekati kampung yang mereka tuju Lalu ia berbuat seolah-olah Tidak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka sangat mendesaknya Katanya Tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam Dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti Mengucap berkat Lalu memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Ketika itu terbukalah mata mereka Dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyap Dari tengah-tengah mereka Kata mereka seorang kepada yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara Dengan kita Di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Lalu bangunlah mereka Dan terus kembali ke Yerusalem Disitu mereka mendapati kesebelas murid itu Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka Kata mereka itu Sesungguhnya Tuhan telah bangkit Dan telah menampakkan diri kepada Simon Lalu kedua orang itu pun menceritakan Apa yang terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenal dia Pada waktu ia Memecah-mecahkan roti Haleluya 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 Amin Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Ada istilah mengatakan Tak kenal Maka tak sayang Kalau kita tidak pernah mengenal seseorang dengan baik Bagaimana kita bisa mengasihinya Kalau kita tidak mengenal dengan baik Bagaimana istriku Bagaimana suamiku Mana mungkin Kita bisa mengasihinya Dengan baik Ya Pak Selamat pernah berkutbah Waktu itu ya Bagaimana pasangan suami istri yang ingin berikan Hadiah yang terbaik Ya istrinya Memotong rambutnya yang indah Supaya apa Supaya cincin suaminya itu Dia bisa ya Di apa Arloji atau cincin itu diperbaiki ya Arloji ya Pak ya Arlojinya itu Bisa ada krepiaknya dibelikan Karena krepiaknya itu sudah rusak Dan itu arloji yang Sangat berharga Dan bersejarah Tetapi sebaliknya Suaminya juga sayang Sama istrinya Ya supaya Ingin Rambutnya suaminya ini apa Rambutnya istrinya Tetap Menjadi rambut yang anggun Dia gadekan jamnya Untuk dibelikan Sesuatu yang berharga Untuk istrinya Dan setelah ketemu Saling memberi Loh Ternyata Suaminya kaget Rambutnya yang indah yang dimiliki Istrinya sudah dipotong Dan istrinya juga Bisa terjadi Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kalau kita membaca Teks dari bagian Lukas 24 Ayat 19 sampai 35 Nanti kalau kita ikuti Di rumah Dari ayat 13 Kita melihat Pada waktu itu Yesus Yang Sudah Diturunkan Dari kayu salib Dan dimakamkan Ternyata di hari yang ketiga Benar-benar Jenasah Yesus Sudah Tidak ada Dan apa yang terjadi Orang mengatakan Jenasahnya Dicuri oleh orang Tetapi Murid-murid Yesus Para perempuan Dan Simon Mereka Menjumpai Yesus Dijumpai oleh Yesus Dan Yesus sudah bangkit Tetapi Apa yang terjadi Ketika Mereka Mengenal Yesus Pengenalan mereka Kebanyakan Masih pada pengenalan Yesus Yang Adalah Yesus yang mati Nah bagaimana Murid-murid Yesus Mengenal dia Mari kita lihat Bagian Kita Yaitu pengenalan Tentang Yesus Merupakan pengenalan yang penting Bagaimana Orang mengenal Bagaimana saya Dan Bapak Ibu Mengenal Yesus Kita akan Mengasihinya Dengan baik Nah kalau melihat Bagian Alkitab ini Pengenalan seperti apa Yang dimiliki oleh Murid Tuhan Terutama Kleopas Dan seorang Temannya Yang pertama Bapak Ibu Yaitu mereka Mengenal Yesus Dianggap Sebagai Orang asing Nah ceritanya Pada bagian ini Ketika Dikatakan Yesus sudah mati Apa yang terjadi Dua orang ini pulang Dengan langkah Gontek Mereka pulang Galau Dari Yerusalem Mereka pulang Ke kampung Emaus Dan ketika Mereka menempuh Perjalanan Ya disini Dikatakan Kira-kira 7 mil Lebih kurang 10,5 Sampai dengan 11 kilometer Kalau jalan kaki Itu lebih kurang Jarak Waktu tempuhnya 2,5 jam Dengan sedih Mereka pulang Dan Mereka pulang Dari Yerusalem Menuju Emaus itu Menatap Matahari Dan dalam Perjalanan itu Mereka bercakap-cakap Apa yang dibicarakan Mereka bukan Bergosip Tentang hal-hal lain Mereka Membicarakan Tentang yang Namanya Yesus Banyak diskusi Mereka bicarakan Tentang Yesus Yesus yang Mati Yesus yang Dikuburkan Dan Yesus yang Jenasanya Tidak ada lagi Di dalam Goa Di kuburan itu Dan dari bagian ini Mereka mengenal Yesus dianggap Sebagai Orang Yang Asing Kalau kita lihat Di ayat yang ke-18 Seorang Dari mereka Namanya Cleopas Menjawabnya Adakah Engkau Satu-satunya Orang Asing Di Yerusalem Yang tidak Tahu Apa yang Terjadi Pada hari-hari Belakangan ini Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Mereka Berjalan Berdua Dan pulang Ngomong-ngomong Berteologi Soal Yesus Tetapi Ketika Yesus Hadir Di sana Apa yang Terjadi Mereka Tidak Mengenal Yesus Satu hal Yang sangat Aneh Dan Apa yang Terjadi Yesus Dianggap Apakah Engkau Orang Asing Dan Bukan Hanya Itu Ketika Sudah Mendekati Dan Sampai Ketempat Tinggal Mereka Dan Hari Sudah Senja Seperti Tradisi Orang-orang Yahudi Kalau Ada Tamu Atau Orang Asing Mereka Diundang Untuk Singgah Untuk Tinggal Di rumahnya Karena Di luar Itu Berbahaya Bisa Dirampok Dan Bisa Banyak Terjadi Tindak Kejahatan Inilah Hospitality Keramahan Orang-orang Yahudi Pada Waktu Itu Dan Ketika Yesus Diundang Kesana Dia Diundang Sebagai Tamu Pemahaman Dan Pengenalan Yang Kedua Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Dianggap Dikenal Sebagai Sosok Nabi Ayat 19 Dijelaskan Dia Adalah Seorang Nabi Cleopas Alfeus Dan Temannya Mengenal Yesus Sebagai Seorang Nabi Kenapa Dikenal Sebagai Seorang Nabi Karena Perkataan Yesus Punya Kuasa Apa Yang Disampaikan Yesus Ternyata Pekerjaannya Punya Dampak Yang Luar Biasa Ketika Dia Hadir Orang Yang Sakit Lumpuh Bisa Dibuat Berjalan Orang Yang Buta Bisa Dibuat Melihat Orang Yang Mati Bahkan Bisa Dibangkitkan Inilah Fenomena Yang Luar Biasa Orang Yahudi Menanti Nantikan Nabi Yang Sungguh Punya Power Yang Sangat Dasyat Bapak Yang Dikasih Tuhan Setelah Perjanjian Lama Lebih Kurang 400 Tahun Tidak Ada Firman Dan Tidak Ada Nabi Yang Diutus Tuhan Baru Ketika Jaman Yohanes Pembaptis Yohanes Juga Dianggap Sebagai Nabi Oleh Beberapa Orang Juga Akhirnya Yesus Tetapi Apa Yang Terjadi Yesus Sosok Yang Dianggap Nabi Yang Besar Di Dalam Pelayanannya Dalam Kehidupannya Ketika Dia Melayani Semua Orang Dia Membuka Dirinya Dinamakan Kalau kita Dalam Istilah Gereja Eklesia Yaitu Bergerak Keluar Yesus Keluar Dari Batas Batas Yang Ditetapkan Oleh Agama Yahudi Dia Menjangkau Orang Orang Yang Disisihkan Orang Yang Dibuang Dan Orang Yang Diasingkan Dalam Hal Inilah Kalangan Agamawan Dan Alim Ulama Agama Majlis Ulama Yahudi Tidak Senang Dengan Yesus Yesus Dianggap Telah Mengobrak Kewajaran Keagamaan Patron Yang Sudah Ada Akhirnya Dengan Berbagai Trik Yesus Yang Dianggap Sebagai Nabi Itu Akhirnya Naas Dia Sebagai Nabi Yang Harus Disalipkan Dan Akhirnya Mati Yang Ketiga Bapak Ibu Mereka Mengenal Yesus Sebagai Pemimpin Revolusi Kalau kita Melihat Dia Kedua puluh Satu Dikatakan Padahal Kami Dahulu Mengharapkan Bahwa Dialah Yang Datang Untuk Membebaskan Bangsa Israel Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Melihat Yesus Yang punya Sepak Terjang Yang Luar Biasa Yesus Menjadi Pemimpin Agama Rabi Atau guru Yang populer Di kalangan Umat Yaitu Yang ada Di Yahudi Pada Waktu Itu Banyak Orang Berkumpul Mengikut Yesus Ada Lima Ribu Orang Laki-laki Belum Perempuan Dan Anak-anak Setidaknya Itu Angka Yang Sangat Besar Orang Yahudi Berpikir Kalau Dulu Kami Punya Yang Namanya Keluarga Makabe Yang Berjuang Mempertahankan Baid Allah Mempertahankan Kerajaan Roma Sampai Akhir Sekarang Kita Punya Yang Namanya Sosok Yesus Dia Begitu Luar Biasa Kalau Dia Bisa Mengusir Setan Kalau Dia Bisa Menyembuhkan Penyakit Kalau Dia Berani Berhadapan Dengan Alim Ulama Pasti Yesus Juga Berani Dengan Penjajah Roma Inilah Harapan Yang Terjadi Harapan Untuk Mendirikan Kembali Kerajaan Israel Seperti Kerajaan Daud Dan Kerajaan Salomo Yang Megah Dan Mewah Inilah Pemahaman Mereka Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yesus Dianggap Sebagai Orang Asing Yesus Dianggap Sebagai Nabi Dan Yesus Dianggap Sebagai Pemimpin Revolusi Mengapa Hal Ini Bisa Terjadi Mari Kita Lihat Karena Ada Sesuatu Yang Menghalangi Mereka Bapak Bapak Dikasih Tuhan Mungkin Orang Berpandangan Karena Mereka Pulang Dari Yerusalem Menuju Ke Arah Barat Mereka Silau Kena Matahari Boleh Boleh Saja Mungkin Mereka Berpandangan Yesus Mengenakan Tubuh Kemulia Itu Juga Sangat Alkitabia Mungkin Bisa Jadi Mereka Sedih Sehingga Mereka Tidak Mengalami Yesus Memang Itu Bisa Bisa Saja Tetapi Yang Jelas Bapak Dikasih Tuhan Ada Sesuatu Yang Menghalangi Mata Mereka Dan Mereka Tidak Bisa Mengenal Yesus Dengan Baik Bapak Dikasih Tuhan Sesuatu Menghalangi Mata Mereka Sehingga Yesus Dianggap Sebagai Sosok Orang Asing Yesus Dianggap Sebagai Nabi Dan Yesus Dianggap Sebagai Pemimpin Revolusi Bapak Yang Dikasih Tuhan Kalau Seandainya Memang Silau Pada Waktu Itu Tetapi Bukankah Suara Yesus Itu Juga Suara Yang Sama Kalau Yesus Menggunakan Tubuh Kemuliaan Tidak Dikenal Mungkin Bisa Tetapi Apakah Yesus Total Berubah Wajahnya Berubah Tubuhnya Berubah Suaranya Berubah Saya Menduga Tidak Semuanya Berubah Kalaupun Yesus Mungkin Menggunakan Tubuh Kemuliaannya Paling Tidak Suara Sapaan Yesus Tidak Berubah Bapak Biar Dikasih Tuhan Kalau Yesus Total Hadir Berubah Tentu Tidak Ada Gunanya Yesus Menampakkan Diri Orang Tidak Akan Kenal Dia Inilah Yang Terjadi Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Ketika Orang Membicarakan Tentang Teologi Ketika Orang Berbicara Saya Sebagai Murid Yesus Ketika Orang Mengatakan Saya Mencintai Yesus Ketika Orang Melayani Yesus Dengan Begitu Luar Biasa Orang Bisa Kenal Banyak Tentang Yesus Orang Mungkin Bahkan Mengatakan Saya Pernah Bertemu Dengan Yesus Di Jalan Mimpi Saya Pernah Jalan Jalan Dengan Tetapi Apa Yang Terjadi Mari Kita Lihat Itu Semua Bukan Jaminan Saya Dan Bapak Ibu Bisa Mengenal Yesus Dengan Baik Dan Benar Bapak Bapak Yang dikasih Tuhan Yang Membuat Kita Bisa Mengenal Yesus Dengan Baik Dan Benar Adalah Ketika Saya Dan Bapak Ibu Kita Mengalami Perjumpaan Secara Spiritual Perjumpaan Secara Rohani Bapak Bapak Yang dikasih Tuhan Bukankah Orang-orang Yaudi Berjumpa Dengan Yesus Mereka Melihat Yesus Dan Bukankah Mujizat Yesus Dilakukan Begitu Luar Biasa Mereka Menyaksikannya Tidak Kurang Mujizat Dilakukan Tidak Kurang Orang Mati Dibangkitkan Tetapi Apakah Mereka Semua Percaya Kepada Tuhan Mereka Kenal Tuhan Tidak Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Melalui Bagian Ini Saya Merefeksikan Diri Saya Ketika Saya Menganggap Diri Saya Menjadi Murid Yesus Ketika Saya Mengaku Diri Saya Mencinta Yesus Ketika Saya Mengaku Saya Melayani Yesus Ketika Saya Belajar Tentang Teologi Kita Merasa Tau Banyak Terima Tetapi Apakah Sesungguhnya Saya Benar Benar Mengalami Yesus Bapak Yang dikasih Tuhan Inilah yang Menjadi Cerminan Buat Saya Dan Kita Semua Mari Kita Bukan Sekedar Tahu Banyak Tentang Yesus Di Dalam Benak Kita Tetapi Yang Terpenting Adalah Perjumpaan Mengalami Yesus Secara Pribadi Seperti Saulus Yang Diubahkan Menjadi Paulus Bapak Yang dikasih Tuhan Murid Murid Yesus Yaitu Cleopas Dan Temannya Mereka Tidak Bisa Mengenal Yesus Dengan Baik Tetapi Kalau Kita Melihat Dalam Kisah Berikutnya Yang Kita Baca Tuhan Yang Membukakan Pengertian Kepada Mereka Di bagian Berikutnya Mereka Mengalami Satu Titik Balik Yaitu Anggapan Dan Prasuposisi Mereka Tentang Yesus Diubahkan Dan Mereka Akhirnya Menemukan Dia Adalah Tuhan Nah Bapak Yang dikasih Tuhan Mereka Kini Mengalami Pengenalan Yang Baru Yaitu Sebagai Tuhan Yang Bangkit Dari Kematian Dan Apa Yang Sudah Disaksikan Dikisahkan Dan Diingatkan Yesus Sebelum Dia Mati Akhirnya Mereka Teringat Mereka Ingat Bagaimana Dengan Luar Biasa Yesus Mengisahkan Tentang Kisah Kisah Dalam Kitab Nabi Nabi Dan Menjelaskan Tentang Firman Dan Bukan Hanya Itu Ketika Yesus Diundang Ke rumah Mereka Dalam Perjamuan Makan Yesus Memecah Memecah Memecahkan Roti Mungkin Mereka Teringat Ketika Yesus Membuat Mujisat Yaitu Memberi Makan 5.000 Orang Dengan 5 roti Dan 2 ikan Yesus Memecah Mecahkan Roti Sebelumnya Dia juga Sudah Bersyukur Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Sampai Di titik Ini Mereka Mengalami Titik Balik Yaitu Perjumpaan Yang Sungguh Sungguh Dengan Yesus Membawa Mereka Untuk Memahami Yesus Bukan Pemimpin Yang Mati Yesus Adalah Sosok Allah Yang Bangkit Dari Kematian Dia Allah Yang Tidak Terpenjara Oleh Maut Tetapi Dia Adalah Allah Yang Hidup Bapak Yang Dikasih Tuhan Yesus Dia Adalah Bukan Sebagai Orang Asing Bisa Dibuka Bagian Slide Berikutnya Yesus Bukanlah Sebagai Tamu Tetapi Dia Pencipta Dia Pemilik Kehidupan Kita Saya Dan Kitalah Yang Menjadi Tamu Tuhan Di Dunia Ini Dia Yang Menjamu Dia Bukan Sekedar Sebagai Nabi Tetapi Dia Adalah Nabi Imam Sekaligus Raja Yesus Bukan Pemimpin Revolusi Fisik Atau Revolusi Mental Tetapi Dia Adalah Orang Yang Melakukan Revolusi Hati Yaitu Merevolusi Hati Yang Berdosa Menepus Di Dalam Pengorbanannya Dan Dia Mati Untuk Mengalahkan Maut Dan Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Bapak Ibu yang Dikasih Tuhan Inilah Pengakuan Dan Menjadi Satu Hal Yang Sangat Luar Biasa Di Ayat Yang Ketiga Puluh Empat Ketika Mereka Sadar Lalu Mereka Kembali Berangkat Ke Yerusalem Dan Dikatakan Kata Mereka Sesungguhnya Tuhan Telah Bangkit Dan Telah Menampakkan Diri Kepada Simon Satu Kredo Atau Pengakuan Yang Disampaikan Oleh Murid Murid Tuhan Bapak Ibu yang Dikasih Tuhan Yesus Yang Seperti Apa Yang Saat Ini Saya Dan Bapak Ibu Kenal Tak Kenal Maka Tak Sayang Pengenalan Yang Salah Membuat Orang Tidak Bisa Mengasih Yesus Dengan Baik Yesus Sesungguhnya Adalah Allah Yang Menjadi Manusia Allah Yang Dia Bangkit Di Dalam Pergumulan Ketika Dia Mati Dia Dikuburkan Tapi Dia Menang Dia Hidup Kembali Dia Yang Sudah Bangkit Dan Disaksikan Oleh Para Wanita Dia Yang Bangkit Disaksikan Oleh Simon Dunia Dan Orang Orang Di Luar Kristen Mengatakan Yesus Hanya Nabi Mereka Mengatakan Yesus Tidak Bangkit Tetapi Bapak Yang Dikasih Tuhan Fakta Kebangkitan Begitu Jelas Ada Konspirasi Romawi Dan Alim Ulama Agama Untuk Mencegah Untuk Membelokkan Berita Kebangkitan Itu Dan Inilah Yang Terjadi Semua Rekayasa Manusia Tidak Mampu Mengekang Yang Namanya Yesus Dan Kuasanya Yesus 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 Yang Seperti Apa Yang Saat Ini Saya Dan Bapak Ibu Kenal Adakah Dia Sebagai Allah Yang Sekedar Penyembuh Adakah Dia Allah Yang Sekedar Memberkati Kita Adakah Dia Allah Yang Sekedar Kita Berdoa Supaya Kita Semua Diberikan Keamanan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Pengenalan Seperti Itu Baik Tetapi Tidak Cukup Penita Beni Sulihin Mengatakan Demikian Biarkan Yesus Menjadi Dirijen Atas Kehidupan Kita Ya Seperti Ibu Indah Tadi Memandu Itu Namanya Dirijen Dan Jangan Biarkan Dia Menjadi Instrumen Dalam Kehidupan Kita Instrumen Itu Musik Yang Tadi Dimainkan Pak Cahyanto Ketika Kur Nah Bapak Ibu Dikasih Tuhan Ini Mengingatkan Kita Biarkan Yesus Menjadi Dirijen Biarkan Yesus Menjadi Yesus Yang Sesungguhnya Yang Kita Kenal Yang Berdaulat Bertata Atas Kehidupan Kita Dia Yang Memandu Totalitas Kehidupan Kita Dia Tadi Yang Memandu Suara Satu Dua Tiga Empat Itulah Yang Diberikan Dan Yesus Yang Sesungguhnya Yesus Yang Pemilik Yesus Yang Bukan Orang Asing Yesus Yang Bukan Sekedar Nabi Yesus Yang Bukan Tokoh Revolusioner Tetapi Dia Adalah Revolusi Hati Seringkali Yang Terjadi Kadang Saya Dan Kita Semua Bisa Memperlakukan Yesus Hanya Sebagai Alat Kalau Mau Ditutuk Kalau Enggak Ditinggal Bapak Yang Dikasih Tuhan Mari Melalui Bagian Ini Kita Bersama Sama Mengundang Yesus Tinggallah Beserta Kami Ya Tuhan Bukan Bukan Kepada Yesus Yang Mati Tetapi Kepada Yesus Yang Bangkit Bukan Kepada Yesus Yang Kita Beralat Kalau Kita Perlu Tuhan Kalau Aku Perlu Ikutlah Rencanaku Kalau Tidak Biar Tuhan Diam Saja Mari Kita Mengenal Yesus Bukan Sekedar Mengenal Dia Tapi Belajar Mengolah Hati Kita Untuk Mengalami Tuhan Sehari Lepas Sehari Tinggallah Beserta Kami Ya Tuhan Dan Yesus Mengatakan Ketika Di dalam Bagian Kitab Injil Ketika Kelahiran Yesus Dikatakan Yaitu Namanya Immanuel Allah Beserta Kita Biarlah Allah Yang Beserta Kita Adalah Allah Yang Hidup Allah Yang Berkuasa Atas Totalitas Hidup Kita Tuhan Memberkati Mari kita Berdoa Kami Bersyukur Ya Tuhan Karena Kami Diingatkan Kembali Untuk Boleh Mengenal Tuhan Bukan Dengan Pengetahuan Kami Karena Seringkali Kami Berbicara Banyak Tentang Yesus Kami Melayani Banyak Kepada Yesus Tetapi Kadang-kadang Yesus Itu Terlupakan Dan Kami Menganggap Hanya Sebagai Alat Tuhan Engkau Mengingatkan Kami Sesungguhnya Engkau Adalah Dirijen Sesungguhnya Engkau Adalah Pemilik Dan Pemegang Seluruh Kehidupan Kami Engkau Adalah Allah Yang Menjadi Manusia Juru Selamat Dan Tuhan Kami Berkatilah Kami Ya Tuhan Tinggallah Di Tengah Tengah Kehidupan Kami Karena Engkau Adalah Allah Yang Immanuel Yang Menyertai Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin